Viral video pengakuan Ahob bongkar pilkada DKI 2017 curang Satu persatu telah dipermalukan Tuhan Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber Waktu saya pilkada orang curang kepada saya Mereka bilang sama-sama, gimana bos, kalah Saya bilang dicurangi pun atas izin Allah Tanpa izin Allah ku dan Allah mu juga saya bilang Tidak mungkin kamu berhasil mencurangi saya Saya diizinkan oleh Allah maka bisa masuk ke dalam Mako Primo Tanpa izin Allah tidak bisa Basuki Cahayapurnama bersuara keras lagi Basuki Cahayapurnama atau BTP dan dulu dikenal dengan nama Ahok Sudah lama diam dan bekerja di balik meja sebagai komensaris utama Pertamina Jujur saya sangat bahagia Karena dalam diam Biasanya seorang BTP itu bekerja keras dengan luar biasa Semua orang mengakui termasuk saya Anehnya Satu persatu kelompok yang dulu berada di barisan untuk memasukkan Ahok ke penjara Kalau tidak bubar ya orang-orangnya sekarang ada di sel Jadi penasaran benarkah karma Ahok itu begitu kuat sehingga terbukti apa yang dia katakan Mengadu-adu emosi rakyat dengan identitas yang sangat standar mengenai perbedaan agama Perbedaan suku, etnik dan sebagainya Itu menjadi sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia Gubernur DKI Jakarta tahun 2014 sampai 2017 Basuki Jaya Purnama Alias Ahok membuat sebuah pengakuan berjudul Ahok menjawab karena iman saya Yang diunggah di channel Jaya Inspirasi pada Rabu 4 Mei 2022 Komisaris utama PT Pertamina tersebut mengaku percaya Orang yang kejam kepadanya bakal mendapatkan pembalasan Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan gak mungkin berlaku kepada saya Kata Ahok dikutip Republika di Jakarta Jumat 6 Mei 2022 Ahok pun kemudian menyinggung pelaksanaan Pilkada DKI 2017 yang berlangsung curang Dia juga menyinggung sampai di penjara di Makubrimok, Kelapa II, Kota Depok Akibat kasus penistan agama sudah merupakan takdir yang harus dijalani Pilkada orang curang kepada saya, mereka bilang kepada saya gimana bos kalah Saya bilang dicurangi pun atas seizin Allah, tanpa seizin Allahku dan Allahmu juga Tidak mungkin juga kamu mencurangi saya Saya diizinkan Allah, maka bisa masuk ke Makubrimok tanpa seizin Allah gak bisa Kalau saya tahu itu seizin Allah, mengapa mesti marah? Kata Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 sampai 2014 Menamping Gubernur Joko Widodo tersebut Ahok menyinggung seolah orang yang merancang kejahatan kepadanya Biar Tuhan yang membalas Dia juga mendoakan orang itu agar mudah-mudahan bisa bertobat Meski begitu, ia menyebut orang yang berbuat jahat kepadanya sudah mendapatkan balasan Bahkan ada yang sampai meninggal dunia Saya jawab di pengadilan kalau kalian menzalimi saya Maka Allah akan mempermalukan kalian satu per satu Saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya Dari saya berpolitik, dari yang stroke sampai mati banyak Saya bisa hitung orang-orang itu Kata Ahok Pada Pilgada DKI 2017 Pasangan Ahok Jarod lolos ke putaran kedua melawan pasangan Ani Sandi Hadapun pasangan Agus Silvi tersingkir di putaran pertama Namun Ahok selaku pejawat atau incumbent Kalah di putaran kedua Kemudian menjalani sida kasus penistana agama Hingga harus mendekam di penjara Makubrimok Nasib baik mungkin akan selalu mengikuti orang-orang baik Begitulah yang terjadi dalam hidup Ahok Setelah keluar dari Makubrimok Ahok dipercaya menjadi komisaris perusahaan migas negara, Pertamina Bahkan selama menjadi komisaris Pertamina Sudah banyak geberakan yang dilakukan Ahok juga pandai membawa perusahaan pelat merah itu semakin go internasional Bukan hanya karena lobi-lobi perjanjian Tapi eksekusi nyata juga diberikan Beda jauh sama Kepenur Jakarta sekarang Yang hanya bisa tata kata tapi minim kerja Kalau Ahok menjelaskan dengan rinci dan jelas Maka Anis kebalikannya Coba lihat caranya ngeles, selalu normatif Muter-muter gak jelas dan suka melenceng ke topik lain Dia membantah sekedarnya tanpa memberikan argumentasi yang kuat Kalibatnya selalu normatif dan umum Karena kalau dikumpas secara detail Pasti dia akan malu sendiri Saat orang lain bertanya kepada Anis Maka Anis akan meninggalkan segudang pertanyaan lain yang makin membingungkan Makin runyang, pintarnya dia adalah menata kata Membentuk retorika manis sekaligus jago ngeles Bisa jadi dia jarang memberikan rincian detail Biar orang lain terbuai dan percaya dengan apa yang dikatakan Rakyat dapat rumah terjangkau caranya tidak dikasih tahu Ini adalah contoh bagus Cuma model bilang warga akan dapat rumah terjangkau Karena kalau disuruh menjelaskan dengan detail Maka secara logika ini nonsense Janji tidak masuk akal dibungkus dengan kata-kata manis Bagaimana kalau menurut Anda?